Wakil Presiden Kiaya Haji Ma'ruf Amin meresmikan Gedung Green Building Bank Syariah Indonesia di Jalan Tengku Daud Bere, nomor 15, Banda Aceh, Provinsi Aceh pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, WAPRES menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh. Pertama, WAPRES menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh. Arahan kedua yang disampaikan WAPRES adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah. Ketiga, WAPRES menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah. Lebih jauh, WAPRES menggaris bawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. WAPRES pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh. Sementara itu, PJ Gubernur Aceh Bustami mengatakan kehadiran gedung landmark BSI Aceh merupakan langkah besar dalam kemajuan ekonomi syariah di Aceh. Ia mengatakan gedung itu bukan hanya struktur fisik yang megah, tetapi juga simbol dari komitmen BSI dalam mendukung pembangunan Aceh. Bustami mengatakan, melalui pembiayaan yang berbasis syariah, BSI telah mendukung pertumbuhan sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal itu tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Terima kasih.